Ini ada yang jualan Nagot sandwich Dan lain-lain Pemandangan malam hari Masjidil Haram Sangat bercahaya Ini para jemaah yang sedang menunggu Jemputan Nanti disitu ada Albaik Albaik paling dekat dengan Masjidil Haram Ternyata di depan Bangunan Masjidil Haram yang lama Tengah malam hari ini Masya Allah rame banget Tidak diusir Tuh ini juga Insya Allah Di depan banyak sekali Polisian Tapi tidak ada larangan sama sekali Inilah pintu Masjidil Haram Yang baru sudah resmi dibuka Pada bulan Ramadan ini Bismillah Apa kabar Sahabat Gilbi semuanya Semoga semuanya sehat Dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Seperti biasa Bagi semua sahabat Gilbi yang mau nonton video ini Jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu Karena itu semua wajib dan penting Jangan lupa juga nanti malam harus sholat taraweh ya Jangan sampai bocor Jangan sampai batal puasanya Karena kapan lagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan Bulannya Al-Quran Belum tentu tahun depan kita bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan ini Pada hari ini Umi Gilbi sedang ada di pelataran Masjidil Haram Bisa dilihat ini pemandangan dan suasananya Masya Allah Tabarakallah Ajib betul Seperti lukisan ya ini ya Tapi ini benar-benar nyata Seindah ini tanah suci Mekah Seindah ini Masjidil Haram Benar-benar surganya dunia Benar-benar tempat impian jutaan umat muslim yang ada di seluruh dunia Masya Allah Lihat ini suasananya Padahal ini waktu menunjukkan pukul setengah satu Kita cek sama-sama Takutnya Umi Gilbi disangka bohong Ini pukul berapa? Eng-eng-eng Sekarang pukul 00.25 Pukul 00.25 Setengah satu Tengah malam Ini suasananya betul-betul rame sekali Di Masjidil Haram ini Tidak pernah berhenti Berdatangan para jemaah Di sini non-stop 24 jam Full Padat dengan para jemaah Terlebih Ini adalah Bulan Suci Ramadan Semua orang berbondong-bondong Ingin beribadah di Masjidil Haram Pada hari ini Malam-malam Umi Gilbi mau kemana sih? Sendirian? Jalan? Apa gak takut? Enggak Gak takut kok Karena sudah biasa Kemana-mana sendiri Jadi Memang sudah Tidak ada rasa takut Ini negeri yang aman Jadi Insya Allah Semuanya aman Dan insya Allah Semuanya dilindungi Sama Allah Sekarang Umi Gilbi mau Ke terminal Mengapain malam-malam ke terminal ya? Umi Gilbi cuman Ingin melihat bagaimana sih Suasana Tengah malam Di terminal Dekat Masjidil Haram Ini adalah Kawasan Jabal Umar Masjidil Haram Masjidil Haram Ini kawasan Jabal Umar Begitu rame Tengah malam loh ini Seperti siang hari ya Apalagi siang hari Pasti lebih rame dari ini Kawasan mall Yang bernama Suk Al-Khalil Jadi untuk sahabat semua Yang cari Al-Baik Ada di mana Al-Baik ada di Suk Al-Khalil ini Hingga naik ke atas Nanti disitu ada Al-Baik Al-Baik paling dekat Dengan Masjidil Haram Sekarang kita akan Melihat suasana Di Depan Masjidil Haram Setelah kita Melihat suasana Di terminal Masjidil Haram Tengah malam Seperti apa Sekarang kita melihat Bagaimana suasana Di pelataran Masjidil Haram Tengah malam Inilah suasana Di Masjidil Haram Tengah malam Astagfirullah Kaget Keren apa Ini di depan Banyak yang tiduran Sampai aku kaget Ini di depan Ada yang Tertidur pula Sampai tidak terlihat Wajahnya Disini ada anak-anak Yang lagi main-main Terus ada ibu-ibu Di depan Yang lagi pada makan Seperti ini Masya Allah Masya Allah Ternyata Tengah malam Tengah malam Seperti ini Banyak banget Kegiatan Yang dilakukan Oleh para jemaah Ada yang lagi Duduk santai Ada yang lagi Ngobrol-ngobrol Ada yang lagi Ketiduran Ada yang lagi Main-main Masya Allah Ini pula Ada Para jemaah Yang lagi istirahat Sedang itikaf ya Jadi Para jemaah Menghabiskan Waktu Dari Taraweh Tengah malam Sampai mungkin Nanti ini Sampai Nunggu Subuh Karena tanggung ya Suasananya Benar-benar Bikin hati bahagia Karena Dua tahun Kebelakangan Masjidil Haram Benar-benar Ditutup untuk umum Karena adanya Virus corona Nah Untuk sekarang ini Suasananya Sudah kembali normal Sampai tengah malam Kayak ginipun Di Masjidil Haram Masih banyak Yang sedang Duduk-duduk Santai Yang sedang Menghabiskan Waktu malamnya Dengan keluarga Tercintanya Masya Allah Sekarang kita Mau Lihat Ke Sisi sebelah Sananya ya Yuk ikutin ya Nah Kalau ini Bagian Para ikhwan Disini juga Masih Banyak banget Para jemaah Bahkan jemaah Para ikhwan Disini Banyak yang Sedang tidur Jadi mereka Tidurnya Di pelataran ya Karena sekarang kan Sudah tidak ada Larangan Mereka menghabiskan Waktu malamnya Ya di Masjidil Haram ini Sampai subuh Ini juga Di depan Banyak sekali Apalagi Polisian Tapi Tidak ada Larangan sama sekali Untuk yang mau Umrah harus Dilihatkan Tasrehnya Kalau tidak Melihatkan Tasrehnya Kita Bisa didenda 10.000 real Atau 40 juta rupiah Masya Allah Ternyata disini Lebih rame Tadi kita melihat Di Bab Abdullah Di Masjidil Haram Bangunan yang baru Yang sebelah sana Dan ini Bangunan Masjidil Haram Yang lama Ternyata Di depan Bangunan Masjidil Haram Yang lama Tengah malam hari ini Masya Allah Rame banget Tuh Suasananya Seperti ini Allahu Akbar Ada yang tidur-tiduran Ada yang lagi Dibersihin juga Lantainya Walaupun Jemaah Sangat membeludak Bahkan jadi Lautan manusia Tetap Kebersihan Dari lantai Masjidil Haram Benar-benar Dijaga Tengah malam Seperti ini Para pekerja Masjidil Haram Sibuk Membersihkan Lantai Agar tetap Terjaga Kebersihannya Dan tetap Wangi Masya Allah Kita akan Lanjut Jalan ke depan Jadi Tengah malam ini Umi Gilbi Jalan Dari ujung Ke ujung Dari bangunan Masjidil Haram Jadi kita Jalan ke Area Yang dekat Jarual Di Sebelah sana Sekarang kita Mau ke Area yang Di depan Nah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Inilah Pintu Masjidil Haram Yang baru Sudah resmi Dibuka Pada bulan Ramadan ini Masya Allah Masya Allah Yang bertahun-tahun Ini ditutup Sekarang sudah Dibuka Dan sudah terlihat Sangat jelas Bagaimana Bangunan yang baru Ini Masya Allah Ini Pintu masuk Langsung tertuju Kepada Ka'bah Kepada Bayutullah Bisa dilihat ya Itu Ka'bahnya Terlihat sedikit Kiswahnya Alhamdulillah Baik sahabat Seperti inilah Suasana terkini Di Masjidil Haram Pada Tengah Malam hari Ternyata Di Masjidil Haram ini Mau Tengah malam Mau Siang Mau Sore Mau Pagi Tetap Akan rame Seperti ini Baik Untuk video kali ini Umi Gilbi Cukup akhiri saja Mohon maaf Bila ada Salah kata Dan perbuatan Umi Gilbi Bami tundur diri Karena udah capek Jalan dari ujung Sampai ujung Umi Gilbi Bami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh